Intro Setiap akhir tahun kita selalu disuguhi konten-konten tentang Ramalan Sabdo Palon yang menagih janjinya di Pulau Jawa Tagingan-tagingan ini dihubungkan dengan bencana yang sering terjadi hampir setiap tahunnya di Nusantara Dari erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan banyak lagi bencana alam ataupun sosial yang terjadi di wilayah Nusantara ini Padahal kalau kita cermati, setiap tahun isinya sama begitu-begitu saja Tapi peminatnya luar biasa tinggi dan banyak yang percaya atau meyakini apa yang terjadi itu adalah dampak dari Ramalan ataupun perjanjian yang diinisiasi oleh salah satu tokoh yang bernama Sabdo Palon Sabdo Palon melakukan MOU dengan tokoh ulama generasi sebelum wali Songo yang bernama Syekh Subakir yang dikatakan berasal dari Persia untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Sebelum melakukan MOU atau Memorandum of Understanding antara kedua tokoh ini Ternyata dalam kisah yang beredar dan diyakini sebagian masyarakat Jawa mereka bertarung terlebih dahulu Dalam cerita itu, kedua tokoh ini bertarung selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti yang berakhir dengan gencatan senjata dan perjanjian di antara kedua belah pihak Jika kita cermati kisah yang masyur ini maka kita dapat menarik logika sederhana yang tentunya menentukan apakah kita akan percaya atau bahkan tidak dengan kisah tersebut Secara logika manusia tidak akan mampu melakukan kegiatan fisik apalagi berperang selama 40 hari 40 malam non-stop Pertanyaan sederhana akan muncul Kapan mereka makan, minum, istirahat, bahkan buang kotoran selama waktu yang lebih dari satu bulan tersebut Sedangkan dalam ilmu biologi manusia hanya mampu bertahan hidup tanpa makanan dan minuman kurang lebih selama satu minggu Jika masih mendapatkan asupan cairan manusia masih mampu bertahan hidup selama 2-3 bulan Itu pun pastinya dengan kondisi fisik yang sangat tidak bugar, lemah karena tidak ada nutrisi yang masuk Jadi pertarungan selama 40 hari dan 40 malam tersebut dapat kita pertanyakan kembali Setelah mempertanyakan durasi yang luar biasa di luar nalar dan akal manusia Sekarang kita hubungkan dengan syariat agama yang akan disebarkan oleh Sya Subakir tersebut Tentunya adalah syariat Islam Kita semua tahu bagi yang beragama Islam bahwa syariat sholat 5 waktu adalah wajib bagi orang yang beragama Islam Bahkan ancamannya adalah dosa yang pastinya akan berakhir di neraka Bahkan dalam Islam saat semua manusia sudah mati dan akan diadili maka yang pertama kali dihisap adalah sholatnya Jika sholatnya rusak maka rusaklah semua amal baiknya Dari konsep ini saja sudah sangat bertentangan Bagaimana mungkin seorang ulama yang bertugas berda'wah dikisahkan selama 40 hari 40 malam bertempur non-stop tanpa ada jeda untuk beribadah Dalam materi ini kita akan mengupas kira-kira bagaimana kondisi yang terjadi pada saat itu Apakah tokoh tersebut benar-benar ada? Jika benar ada Apakah kisah yang diceritakan tersebut benar-benar terjadi? Seh Subakir dalam fakta sejarah memang benar ada dan dapat diterusuri bukti keberadaannya di Tanah Jawa Dalam buku Melacak Seh Subakir Riwayat Penumbalan Tanah Jawa dan Wali Songo Generasi Pertama Cetakan Tahun 2017 Karya M. Romadon MK Dikatakan bahwa Seh Subakir adalah seorang wali Allah yang sengaja diutus untuk misi penyebaran agama Islam Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo Cetakan Tahun 2012 menjelaskan bahwa Seh Subakir sebagai salah satu ulama sakti dimana beliau dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa agar kelak Pulau Jawa tersebut dapat dihuni oleh umat Islam Sebelum melanjutkan pembahasan kita satukan persepsi dulu pengertian menanam atau memasang tumbal yang dimaksud Istilah memasang tumbal dalam kisah Seh Subakir adalah berkaitan dengan usaha rohani mensucikan tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang angker jadi bukan mengorbankan manusia atau hewan atau apapun itu seperti pemahaman pada umumnya Konsekuensi logisnya menjadikan sebuah kisah yang sebelumnya benar-benar ada menjadi sesuatu yang dianggap irasional karena kisahnya disampaikan secara aligoris akhirnya banyak orang yang meranggapan Seh Subakir adalah tokoh fiktif yang diada-adakan padahal Seh Subakir memang pernah ada dan membuat perubahan besar pada penyebaran Islam di Tanah Jawa yang dilanjutkan oleh wali Songo generasi berikutnya Seh Subakir lahir pada tanggal 20 Ramadhan tahun 787 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Oktober tahun 1385 Masehi di Persia beliau mempunyai nama asli Seh Tambu Ali bin Seh Bakir atau ada juga yang menyebutnya Muhammad Al-Bakir setelah menginjakkan kaki di Tanah Jawa namanya menjadi Seh Subakir karena lidah orang Jawa kesulitan melafalkan nama aslinya berdasarkan sejarah nasabnya Seh Subakir masih keturunan dari Salman Al-Farisi salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki semangat kuat dalam memperjuangkan Islam Jauh sebelum Islam masuk di Tanah Jawa khususnya Seh Subakir beserta rombongan wali Songo generasi pertama masyarakat Jawa sudah terlebih dahulu mengenal agama dimana terdapat beragam kepercayaan yang ada di dalam masyarakat Jawa bahkan sebelum agama Hindu-Buddha menjamah Pulau Jawa manusia yang menghuni pulau ini telah mengenal berbagai macam kepercayaan salah satu kepercayaan tersebut adalah animisme dan dinamisme dua kepercayaan ini telah lebih dahulu bercokol di bumi Jawa hal ini ternyata sejalan dengan pernyataan Zutmulder dalam bukunya yaitu Kalangawan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang catakan tahun 1983 yang mengatakan bahwa orang Jawa sejak zaman prahistori sudah mengenal agama agama Islam masuk Nusantara sekitar abad ke-7 pada masa kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan teori ini dibuktikan dengan adanya pemukiman muslim di Barus pada tahun 674 Masehi akan tetapi walaupun pada abad ke-7 Islam sudah mulai disebarkan di Nusantara tapi penduduk pribumi yang menerima Islam masih sangat sedikit ledakan pemeluk Islam yang masif adalah ketika pada masa dakwah wali Songo yang menggunakan pendekatan budaya dan kearifan lokal keberhasilan wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tidak bisa kita lepaskan dari pendahulunya yaitu Sesubakir dan ulama lainnya yang satu generasi dengan beliau jika kita ingat lagi tentang MOU atau perjanjian antara Sesubakir dan Sabdo Palon maka secara logis kita dapat berasumsi bahwa Sesubakir memang bertemu dengan penguasa lokal yang menguasai tanah Jawa masyarakat Jawa meyakini tokoh tersebut bernama Sabdo Palon dari pertemuan ini kita bisa melihat bahwa orang Jawa selalu terbuka dengan ideologi pemikiran bahkan agama asing yang akan masuk di Pulau Jawa akan tetapi orang Jawa sudah memiliki pakem ataupun saringan yang digunakan untuk menyaring agama, ideologi, bahkan pemikiran asing agar tidak mengubah adat budaya masyarakat Jawa yang telah dipertahankan selama ribuan tahun dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Islam boleh disebarkan dengan syarat tidak mengubah adat istiadat, seni dan budaya, serta karakter orang Jawa akhirnya Sesubakir mendapatkan cara yang sangat jitu yang kemudian diteruskan oleh generasi wali Songo berikutnya dengan tetap menjaga budaya Jawa walaupun di dalamnya merupakan ajaran Islam Seni dan budaya seperti wayang tidak diharamkan tapi digunakan untuk menyampaikan dakwah Gamalan tidak diharamkan tetapi sebaliknya digunakan untuk media dakwah Bahkan bangunan tempat ibadah mengadopsi arsitektur agama lokal seperti langgar ataupun surau Ritual mengerikan yang memakan daging manusia, pesta seks, mabuk dan lain sebagainya diadopsi cangkangnya tapi diisi dengan kegiatan yang tidak melanggar syariat Islam Mayat manusia diganti dengan ayam, pesta seks diganti dengan pria yang berpakaian Minuman memabukan diganti dengan air putih, mantra-mantra diganti dengan bacaan doa, jikir, dan kalimat-kalimat tauhid lainnya Akhirnya sadar ataupun tidak sadar, masyarakat Jawa menerima Islam dengan masif bahkan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jawa Sekarang bagaimana dengan tokoh yang bernama Sabdo Palon? Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V penguasa akhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di pulau Jawa Namanya disebut-sebut dalam Serat Dharmugandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi dengan waktu penulisan hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 1900 Serat Dharmugandul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa baru berbahasa Jawa Ngoko disebutkan dalam kisah bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 Masehi oleh tentara demak dengan bantuan dari wali Songo Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana bukan oleh anaknya sendiri yaitu Raden Vata dari kerajaan Demak Sabdo Palon lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dari kebudayaan Jawa Dalam Serat Dharmugandul, agama orang Jawa disebut dengan agama Budi yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu Serat Damaranggulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini Sabdo Palon sebagai tokoh yang diyakini pernah ada dan melakukan negosiasi dengan Sesubakir mungkin secara historis bisa saja dia adalah tokoh lain yang mempunyai pengaruh di Pulau Jawa pada masa itu Secara bahasa sabdo berasal dari kata sabda atau perkataan atau firman dan Palon mempunyai arti pegangan Jika sabdo Palon secara makna diartikan sebagai perkataan atau firman yang menjadi pegangan maka bisa dipastikan bahwa sabdo Palon itu adalah pakem yang sudah dijelaskan pada awal materi pakem yang berfungsi sebagai penyaring dari agama, pemikiran, dan ideologi asing yang mencoba masuk ke dalam tatanan masyarakat Jawa Seandainya dahulu Sesubakir beserta wali songong generasi berikutnya tidak memperhatikan pakem ini bisa dipastikan Islam tidak akan diterima masyarakat Jawa Jelas tidak akan diterima karena langsung mengharamkan adat istiadat, budaya, kesenian, dan ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika itu Kita bisa menyimpulkan bahwa Sesubakir dan rombongan saat itu bisa dikatakan menjadi intelijen yang mempelajari, mengamati secara antropologis dan sosial kultur dari masyarakat Jawa dan menentukan cara yang tepat untuk mengenalkan Islam sebagai agama baru di tanah Jawa Jadi kisah Sesubakir dan Sabdo Palon ini adalah kisah yang tidak bisa kita telan mentah-mentah tanpa memaknai secara mendalam Karena kisah ini diceritakan secara alegoris sehingga nampak tidak rasional dan cacat logika akan tetapi bukti secara filosofis dari kedua tokoh tersebut dapat kita rasakan sampai saat ini Bagaimana menurut pendapat sahabat pegewek jalanan? Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton